Halo selamat datang di channel Acit sekarang aku lagi duduk cantik di tren ya guys menuju ke Rotterdam dan aku akan menginap di salah satu hotel di Rotterdam nah penasaran kan yuk intip Acit jalan-jalan Mari buka jang-jang Terima kasih Selamat datang Terima kasih Setelah perjalanan Pakansi gagal terpaksa ya Belan madu aja berdua ya saya Sekarang kita mau ke restoran Lapa-lapa Terlalu tegas Sampai 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 Gak perlu buat Let's go Sampai Tidak 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 You can take two glasses of each other What do you want, darling? You have the sweet one, something The sweet one? I think to alcohol sweet, I don't have Because even the rosé, it's not sweet It's dry rosé But if you want to try Ya ampun, ini bingung mau minum apa ini, guys Wait, wait, kita intip jamu-jamu yang lainnya Hmm, ini mah surga dunia Untuk para peminum kelas berat Gila, ini restorannya sepi banget, guys Biasanya itu rame Ya maklum ya, masih masa pandemik Nih, kita lagi nunggu Dinner kita datang Nah, kita udah selesai dinner Dan sekarang kita mau kembali ke kamar Karena udah capek banget Dan gak sabar besok mau jalan-jalan di Rotterdam Halo, good morning Hey you Dis Enfin, tidak Đó, nena, 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 nena Den面-bena nena seamak seti teman Jadi kita mau kemakan hal-kadarnya Terima kasih говорят Nah, karena Thanksgiving yuk mari makan nah sekarang kita mau coba ini telur dadarnya Hilton Rotterdam jadi begini nih jadi semua isi semuanya yuk nanti kita coba di rumah teman-teman ada tomato, ada tomat, ada seledri, ada keju, ada telur nah ini aku udah siap guys udah selesai dandan wow, the wind so strong, almost we are flying it's a bad hair day so, we are going to Maritim Hall to Rotterdam nah Rotterdam ini terkenal dengan warisan maritimnya guys jadi Rotterdam ini adalah kota terbesar kedua di Belanda dan kalian lihat ya bangunan-bangunannya masih modern karena pada perang dunia kedua kota Rotterdam ini hampir hancur total karena dibom oleh Jerman dan disebut sebagai Rotterdam Blitz dan waktu pertama kali aku datang ke Belanda aku tinggal di kota Rotterdam ini selama setahun bersama host family aku guys jadi bernostalgia gitu deh eh, ini unik banget guys jadi buat restoran gitu loh ih, seru ya kayaknya kita intip yuk aha jadi restorannya di dalam kapal gitu guys dan cuma bisa take away dan delivery aja ya manglung ya, masih masa pandemi kita lihat di dalamnya guys oh, seperti ini oke bagus ya, aku suka banget unik banget ya oke kita ke bagian depan yuk kita lihat seperti apa oh, wow ini kalau sama pasangan makan malam di sini romantis banget pasti ya wah aku gak sabar guys pengen balik lagi ke sini kalau restorannya udah buka kayaknya seru banget ya ih, gak sabar semoga ini segera berlalu nih koronca ini nah sekarang aku akan masuk ke kubus house jadi harga tiketnya 3 euro per person ya guys nah ini tangganya curam banget jadi kalau rumah-rumah belanda itu tipikal tangganya itu seperti ini guys aduh capek ya mbak pegelotot nah yang di ujung sana itu dapur dan aku akan naik ke lantai atas nah ruangannya itu kecil-kecil gitu guys jadi yang punya klastrophobia seperti aku itu gak bisa tinggal di sini nah sekarang aku lagi berada di ruang tidurnya ini tempat tidurnya dan kalau kita lihat dari luar jendela itu seperti ini ya dari dalam ke luar jendela itu seperti ini kecil banget ya tempat tidurnya tapi unik sih oke aku mau naik lagi ke lantai yang kedua ya ampun semua ruangannya itu imut-imut gitu ya guys ya aduh aku kok lama-lama kepala aku jadi pusing ya mungkin dari shape dari ruangannya itu loh ya yang bikin pusing kepala udah gitu sempit banget jadi nabrak sini nabrak sana ini kalau yang badannya tinggi pasti kepalanya bakal kejeduk sana sini aduh udah aku mau turun nih hai sekarang aku udah di rumah temen tadi ketemu temen aku di tengah jalan pas lagi moto-moto terus disuruh mampir ke rumah dia dan letak rumahnya itu di dekat pelabuhan Lailhaven nah yuk kita lihat pemandangan dari balkon bagus banget guys ya keren aku suka tuh banyak bot-bot kan aduh bagus banget ya ih suka deh ih suka deh nah nah it's time to say bye to rotterdam dan thank you guys yang udah nonton jangan lupa subscribe like dan komen kalian dan sampai ketemu di video acet yang selanjutnya ya bye muah